Selamat datang kembali di channel Master Military. Rusia telah menetapkan kontrak pengiriman batch pesawat tempur SU-30SM untuk Belarusia. Namun sayangnya, hal ini langsung dikritik oleh para pakar militer Belarusia sendiri tentang kekhawatiran siklus hidup pesawat dari pembuatan hingga perawatan. Biar tidak ada stigma buruk dari kalian, Mimin ingatkan bahwa kita bukan fanboy Mamarika ataupun Rusia ya. Mimin itu netral. Lentera.ru melaporkan bahwa sejumlah pakar terkenal telah menyatakan keprihatinan mereka mengenai pesawat tempur buatan Rusia yang dipilih Belarusia untuk menggantikan armada MiG-29 era Soviet. Andrei Porotnikov, seorang pimpinan media Belarus Kuriti Blok mengatakan bahwa biaya pengoperasian dan dukungan pesawat Rusia lebih mahal daripada pesawat tempur F-16 buatan Amerika. Dirinya membandingkan MiG-29 bermesin ganda dengan F-16 bermesin tunggal milik Polandia. Ia mengatakan, dalam waktu masa pakai 35 tahun, pesawat F-16 hanya membutuhkan 1 kali pergantian mesin. Sedangkan MiG-29 membutuhkan 8 kali penggantian sepasang mesin dalam waktu yang sama. Dirinya juga menyebutkan, jika pesawat Su-30SM digunakan selama 35 tahun, maka per pesawat akan menghabiskan biaya perawatan 5 kali lipat dari harga beli pesawat tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Belarusia diperkirakan akan menghabiskan uang 100 juta dolar sampai 125 juta dolar per pesawat untuk tempo 35 tahun. Tak hanya Belarusia, Angkatan Udara India disebut tidak tertarik untuk mendapatkan lebih banyak lagi jet tempur Su-30MKI yang saat ini telah menjadi tulang punggung kekuatan udara negara tersebut. Kabar itu muncul ketika Rusia menawarkan kembali 40 jet tempur tambahan ke India. Salah satu alasan India enggan untuk menambah pesanan karena biaya operasional dan perawatan pesawat ini dinilai sangat mahal. Angkatan Udara India atau IAF saat ini sudah memiliki lebih dari 220 pesawat dalam armadanya dan memiliki rencana untuk menginduksi semua 272 pesawat yang dipesannya selama bertahun-tahun pada akhir 2020. Angkatan Udara India merasa bahwa mereka memperoleh jumlah pesawat tempur berat yang mencukupi hampir 50 persen kekuatan udara mereka diisi oleh jet tempur dua kursi tersebut. Klaim dari produsen menyebutkan jika harga Sukhoi Su-30 memang lebih murah dari Rafale Perancis di mana India telah membeli 36 pesawat dan mulai tiba pada tahun 2019. Namun meski harganya lebih murah, biaya perawatan dan pemeliharaan pesawat buatan Rusia ini tiga kali lebih mahal dibandingkan jet tempur barat. Salah satunya karena jet tempur barat bisa lebih lama terbang sebelum mendapat perawatan dibandingkan dengan Su-30. Pemeliharaan Sukhoi Rusia pun telah menjadi perhatian bagi Angkatan Udara karena kemampuan operasional pesawat hanya sekitar 50 persen selama bertahun-tahun. Sebagai produsen jet-jet tempur Sukhoi seperti Su-27, Su-30, dan Su-35, para pilot tempur Rusia yang biasanya menerbangkan Sukhoi ternyata memiliki perbedaan yang menyolok dibandingkan dengan para pilot Sukhoi TNI Angkatan Udara. Baik di Rusia maupun di Indonesia, biaya operasional untuk menerbangkan jet tempur Sukhoi dikenal sangat mahal. Pasalnya, setiap jam terbang Sukhoi biayanya hampir 1 miliar rupiah. Cara untuk menghitung biaya per 1 jam terbang Sukhoi itu memang hanya internal TNI Angkatan Udara yang tahu. Tapi biaya yang diperlukan untuk 1 jam terbang Sukhoi secara global antara lain adalah BBM, penurunan fungsi airframe pesawat sehingga makin mempercepat masuk ke tahap perawatan, berkurangnya jumlah jam terbang, dan juga lainnya. Khusus untuk berkurangnya jumlah jam terbang Sukhoi, ketika jejet tempur Rusia itu tiba di Indonesia dalam kondisi baru, masing-masing sudah memiliki jatah jam terbang. Misalnya, setiap unit pesawat Sukhoi memiliki jam terbang operasional sebanyak 2.000 jam terbang. Maka setelah 2.000 jam terbang tercapai, pesawat harus masuk ke tahap perawatan seperti penggantian suku cadang dan lainnya. Dengan demikian, setiap kali para pilot TNI Angkatan Udara menerbangkan Sukhoi, maka jatah jam terbang pesawat tersebut juga makin berkurang. Sementara berkurangnya jam terbang Sukhoi juga makin berpengaruh kepada tahap perawatan yang biayanya sangat besar. Apalagi jika tahap perawatan sampai dilakukan di Rusia. Oleh karena itu, dengan pertimbangan operasional Sukhoi yang demikian mahal, para pilot Sukhoi di Rusia malah jarang berlatih terbang menggunakan Sukhoi tapi pesawat-pesawat latih lainnya. Sebaliknya, para pilot Sukhoi TNI Angkatan Udara karena sudah memiliki kurikulum yang jelas setiap tahunnya, tetap melakukan latihan terbang rutin. Bahkan dari sisi jumlah jam terbang, para pilot Sukhoi TNI Angkatan Udara selalu mengalami peningkatan jumlah jam terbang setiap tahunnya. Dengan jumlah jam terbang yang lebih banyak dibandingkan jam terbang para pilot Sukhoi Rusia, maka dari sisi profesionalisme, kemampuan terbang pilot-pilot Sukhoi TNI Angkatan Udara menjadi lebih unggul dibandingkan para pilot Sukhoi Rusia. Oleh karena itu, ketika Indonesia ingin membeli Sukhoi dan para pilot Sukhoi TNI Angkatan Udara harus berlatih di Rusia, mereka sering dibuat terkejut. Pasalnya, banyak pilot latih Rusia yang jam terbangnya justru di bawah para pilot Sukhoi senior TNI Angkatan Udara. Para pilot TNI Angkatan Udara yang sedang dilatih terbang menggunakan jet tempur Sukhoi karena para pilot latih Rusia termasuk pelit dalam membagikan ilmu terbangnya. Ketika berlatih terbang di Rusia, para pilot TNI Angkatan Udara sebenarnya lebih membutuhkan keterampilan menerbangkan Sukhoi sambil mengoperasikan persenjataan. Tapi karena praktek menggunakan persenjataan Sukhoi juga butuh biaya yang sangat mahal, maka keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam pertempuran udara yang sesungguhnya itu hanya bisa diperoleh dengan menggunakan simulator. Angkatan Udara Indonesia bisa dibilang unik karena merupakan Angkatan Udara yang memakai dua produk jet tempur buatan Rusia dan juga Amerika sekaligus. Di era Perang Dingin, berbagai negara seperti Indonesia hanya bisa memiliki satu produk jet tempur saja untuk dibeli, yaitu produk Rusia atau Amerika saja. Ketika Indonesia berusaha dipengaruhi oleh Komuni Soviet saat Perang Dingin, maka berbagai alat utama sistem senjata atau alutsista bisa dibeli dengan mudah dari Soviet. Pada tahun 1960-an, berkat alutsista yang dibeli dari Soviet, khususnya pesawat-pesawat tempur dan kapal selam, Indonesia bahkan memiliki kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Tapi ketika di era Orde Baru, Indonesia lebih condong ke Amerika Serikat, maka alutsista dari Amerika pun mudah untuk dibeli. Sebaliknya, alutsista dari Rusia terpaksa menjadi besit tua karena minimnya suku cadang terkait hubungan Indonesia dan Soviet yang sedang memburuk. Tapi alutsista dari Amerika juga bisa sewaktu-waktu terancam embargo senjata jika hubungan antara Indonesia dan Amerika tiba-tiba terjadi konflik secara militer maupun politik. Konflik yang berujung pada sanksi embargo suku cadang alutsista bahkan bisa terjadi jika Indonesia secara tiba-tiba mempunyai konflik dengan negara-negara sekutu Amerika seperti Australia, Inggris, ataupun Timur Leste. Misalnya saja, tentara Indonesia menggunakan senjata-senjata buatan Amerika untuk menangani para pelintas batas ilegal yang menyerang perbatasan NTT dan Timur Leste. Pemerintah Amerika yang kemudian marah bisa berakibat pada sanksi berupa embargo senjata. Berdasarkan embargo senjata yang pernah dialami, maka ketika TNI membeli alutsista dari Rusia dan Amerika sekaligus merasa lebih diuntungkan. Pasalnya, jika salah satu dari kedua negara itu menerapkan embargo persenjataan militer ke Indonesia, TNI masih bisa mengandalkan satu negara lainnya. Tapi mengoperasikan alutsista produk Amerika maupun Rusia sebenarnya tidak sama. Misalnya saja, Rusia lebih heran karena CC Tempur Sukhoi oleh TNI Angkatan Udara digunakan untuk latihan terbang dan pertunjukan aerobatik. Padahal di Rusia, CC Tempur Sukhoi yang berharga sangat mahal hanya digunakan sekali pakai untuk perang layaknya senjata pusaka. Jadi, bukan untuk latihan terbang dan pertunjukan aerobatik. Karena CC Tempur Sukhoi seharusnya disimpan dan hanya digunakan saat keadaan genting. Operasional Sukhoi memang terkenal sangat mahal. Pasalnya, dalam satu jam terbang, biaya yang dikeluarkan mencapai lebih dari 500 juta. Rusia sendiri, memperlakukan jika CC Tempur Sukhoi mengalami kerusakan harus diganti dengan yang baru, bukan malah diperbaiki lalu digunakan bertempur kembali. Sebaliknya, CC Tempur Amerika seperti F-16 penggunaannya memang berbeda jika dibandingkan dengan Sukhoi. CC Tempur Amerika seperti layaknya pedang yang bisa digunakan dalam pertempuran sampai beberapa kali. Oleh karena itu, CC Tempur Amerika yang sudah tidak dioperasikan akan disimpan dengan baik di suatu tempat yang beriklim steril. Tujuannya adalah untuk jaga-jaga jika ada negara yang mau membeli atau untuk program penghiban. Dengan fungsi CC Tempur Produksi Amerika yang bisa memiliki usia panjang itu dan telah dioperasikan oleh suatu negara sebenarnya mengandung resiko jangka panjang. Maka, supaya tidak ada masalah kedepannya, khususnya embargo senjata, negara-negara pengguna alutsista Amerika memang harus selalu memiliki hubungan baik dengan negeri Paman Sam itu. Resiko jangka panjang itu akan berbeda jika suatu negara membeli alutsista dari Rusia yang berprinsip hanya sekali pakai. Rusia tak mau memusingkan embargo senjata. Pasalnya, di era terkini, negara manapun asal mempunyai uang bisa memborong alutsista produk Rusia kapan saja. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan juga jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.